Intro Hidupku dalam tanganmu, oh Yesus Setiap langkah kau tetapkan bagiku Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu Tetap ku percayakan hidupku Sebab aku ini hambamu, oh Yesus Jadilah padaku seturut firmanmu Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janjimu Rancanganmu terbaik bagiku Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya Rencanamu yang ajar terjadi di dalamku Yesus sungguh ku percaya Hidupku dalam tanganmu, oh Yesus Setiap langkah kau tetapkan bagiku Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu Tetap ku percayakan hidupku Sebab aku ini hambamu, oh Yesus Jadilah padaku seturut firmanmu Engkau Tuhan yang selalu mengenapi janjimu Rancanganmu terbaik bagiku Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya Rencanamu terbaik bagiku Rencanamu yang ajar terjadi di dalamku Yesus sungguh ku percaya Yesus kami percaya Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya Rencanamu yang ajar terjadi di dalamku Selangku Yesus sungguh ku percaya Yesus sungguh ku percaya Yesus sungguh ku percaya Musik only Oh Rabah Syakaralah Batakaralah Ya Rabah Ya Rabah Ya Rabah Kami bersahati di dalam nama Yesus Kami datang kepadamu Tuhan yang memiliki hidup kami Engkau yang mengatur jalan hidup kami Kami semua ada dalam tanganmu Kami semua ada dalam rencanamu yang sempurna Karena itu kami berdoa Jadilah pada kami Menurut kehendak dan rencanamu Tuhan Haleluya Panggil dia Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya Rencanamu yang ajar Terjadi di dalamku Terjadi di dalamku Yesus sungguh ku percaya Sekali lagi Yesus Yesus ku percaya Yesus sungguh ku percaya One more time One more time Rencanamu Rencanamu yang ajar Rencanamu yang ajar Yesus kami Kami datang Terima kasih Dulu kepadamu Akan mendapatkan jawaban Yang menanti-nantikan engkau Mereka akan dilawat Dan bahkan dipuaskan Dalam hadirat Tuhan Makasih Tuhan Engkau mengurapi semua kami Dimanapun kami berada Untuk kami lebih lagi Melekat kepadamu Haleluya Haleluya Selama ku menyembangmu Ku percaya Bahwa mujisan Masih terjadi Selama kau bersertaku Selama kau bersertaku Ku melihat Ada mujisan Setiap hari Selamaku Selamaku Menyembahmu Ku percaya Bahwa mujisan Masih terjadi Amin Selama kau bersertaku Ku melihat Ada mujisan Setiap hari Jadikan dari awal bersama-sama Tidak ada berubah Ku percaya Ku percaya Bestakan namu Tiada berkesudahan Kasih setiapu Habillah Tuhan Sudah berterima Baka Semuanya jadi Sekali lagi Katakan Tiada berubah Tiada berubah Kuasanya Kuasa namamu, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu. Lagi-lagi, sudah berfirman, maka semuanya jadi amin. Selama ku menyembahku, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Benar Tuhan, ini pernyataan iman kami. Selama ku menyembahku, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahku, ku percaya amin. Bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Saat kami menyembahmu, kami melihat ada mujizat terjadi saat ini. Itu yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, amin. Sahabat worshippers, selama kita menyembah Tuhan. Saya sering berkata, keep on believing. As we keep on worshipping. Selalu, selalu ada kaitan. Orang yang suka menyembah, imannya bangkit. Orang yang imannya bangkit akan tetap menyembah Tuhan. Karena itu saya percaya ada mujizat sedang terjadi saat ini. Dimanapun sahabat worshippers berada. Saya mau ajak kita membaca satu ayat dari kitab Masmur, fasal yang ke-73. Satu ayat saja, ayatnya ke-28. Ayo kita baca sama-sama ya. Ada di layar. Satu, dua, tiga. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sahabat worshippers, disini Pemasmur itu mengutarakan pilihannya. Di tengah situasi ya, bangsa Israel banyak yang berzina, menyembah ala lain. Beribadah kepada ala lain, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Pemasmur membuat pilihan dalam hidupnya. Di tengah situasi yang buruk, di tengah lingkungan yang gak bagus. Terus, mungkin lingkungannya gak kondusif untuk dia beribadah. Saya gak tau, mungkin sahabat worshippers punya kondisi yang sama. Lingkunganmu gak mendukung. Atau mungkin sudah berkata, even keluargamu gak mendukung. Situasi saudara, ya kalau dibilang mau beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aduh keadaannya susah, tempat saya berisik, gak bisa nyembah. Ya di kantor saya susah, lingkungannya begini, begitu. Saudara dikasih Tuhan, itu pilihan. Itu pilihan kita. Saudara mau memilih seperti Pemasmur, di tengah lingkungan yang bengkok, di tengah situasi yang gak mendukung. Kita berkata, tetapi aku, aku suka dekat pada Allahku. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ada dua hal yang di ayat ini menjadi pilihan kita. Yang pertama, aku suka dekat pada Allah. Untuk bisa suka dekat pada Allah, suka di hadirat Tuhan, maka kita perlu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita suka melakukan hal yang kita cintai, betul? Hal yang kita sukai, hal yang menjadi hobi, kita pasti akan lakukan. Kalau saudara memilih kesukaanmu adalah di hadirat Tuhan. Maka apapun situasi, mendukung atau gak mendukung keadaan, kita memilih untuk ada dekat di hadirat Tuhan. Yang kedua, ayat ini berkata, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Artinya gini, pertama kita karena mengasihi Tuhan, kita memilih untuk ada di hadirat Tuhan. Tapi yang kedua, kita percaya di hadirat Tuhan ada berkat, ada blessing. Di hadirat Tuhan ada mujizat, di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Karena itu aku menaruh tempat perlindunganku pada Allahku. Mempercayai hidup kita dalam tangannya. Mempercayai seluruh keberadaan kita dalam perlindungannya. Itu artinya menyerahkan total hidup kita. Saudara, dimanapun kau berada, situasi apapun sedang kau hadapi, yang pertama, pilih di hadirat Tuhan. Karena apa? Karena saya suka ada di hadirat Tuhan. Karena kita senang berada di hadirat Tuhan. Karena kita suka menyembah Tuhan. Dan yang kedua, taruh kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Percaya situasi apapun kau hadapi, jangan pusing. Datang kepada Tuhan. Selama ku menyembah Tuhan, aku percaya ada mujizat terjadi bagiku. Nah itu orang yang percaya. Nah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya, maka dia akan bisa lakukan yang ketiga. Dikatakan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini janji Tuhan. Kalau engkau suka dekat di hadirat Tuhan. Kalau engkau percaya menaruh kepercayaan masanya hanya pada Tuhan. Maka engkau akan melihat banyak perkara besar, pekerjaan Tuhan yang besar, mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan, amin. Kalau itu terjadi, maka kita bisa menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang Kristen gak ngalami mujizat. Nah, saya senang sahabat worshippers kirim sama saya banyak kesaksian. Ada banyak kesaksian sampai kesaksian-kesaksian terakhir saya belum sempat bagikan. Jadi yang saya bagikan mungkin kesaksian yang sahabat worshippers tulis di bulan Agustus, September. Karena masih ngantri gitu ya. Ada banyak yang mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Menceritakan. Saya berdoa semua sahabat worshippers menjadi orang-orang yang sungguh dapat menceritakan perbuatan Tuhan. Karena apa? Karena ngalami dapat menceritakan perbuatan Tuhan, pekerjaan yang ajaib. Karena kita ngalami sendiri, bukan sekedar dari kata orang, bukan dengar kesaksian orang. Tapi ngalami perbuatan Tuhan yang besar. Kuncinya yang pertama, ayo terus suka dekat Tuhan. Pilih hadirat Tuhan selalu. Dan yang kedua, taruh kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Tentunya saudara dalam penyembahan kita minta jangan ragu. Sama seperti sahabat worshippers yang sekarang nulis di kolom chat mungkin atau di kolom komen. Setelah menaruh kepercayaan. Datang pada Tuhan dengan berdoa. Ada satu lagu yang indah menggambarkan hadirat Tuhan. Minta nada saya ya. Bapak ku rindu selalu. Berada dekatmu, melihat senyummu. Bapak ku mengasihimu. Berada dekatmu, melihat senyummu. Bapak ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan katakan. Hadiratmu, hadiratmu. Membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu. Membawa kesembuhan. Kalau kita hadir, kita ada di hadirat Tuhan. Ada kesembuhan terjadi. Mari angkat tangan suruh dimanapun kau berada. Taruh iman percayamu kepada Tuhan. Aku suka dekat pada Allah. Aku mau tinggal diam di hadirat Tuhan. Itu yang pertama yang kita mau komitmen. Dan yang kedua percaya, percaya, percaya. Ada mujizat di hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan buat kami semua dapat menceritakan perbuatanmu yang besar. Tuhan kau lihat setiap sahabat tulisan, dimanapun mereka berada. Mereka percaya kepadamu. Mereka menaruh kepercayaannya kepadamu. Karena itu mereka berdoa, mereka berseru. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan membaca setiap tulisan. Tuhan mendengar setiap seruan hati. Bahkan bisikan selembut apapun di hati kami. Doa-doa yang kami naikkan. Tuhan dengar. Tuhan memperdulikan setiap anak-anak. Di hadiratmu ada kesembuhan. Hambamu telah melihat banyak mujizat terjadi. Dan hambamu masih percaya. Hari ini juga detik ini saat kami menyembah. Ada mujizat sedang terjadi. Dimanapun sahabat Murshipus berada. Kora basyakarala batakarala bayara, 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 bayara. Hadiratmu yang membawa kesembuhan saat ini nyata. Menjama, melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kesembuhan secara fisik terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan juga secara finansial, ekonomi. Anak-anak yang mengalami masalah disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Sakit secara hubungan mungkin keluarga, masalah yang sedang retak. Tuhan sanggup pulihkan, sembuhkan hubungan yang malami gangguan. Tuhan berkati setiap anak-anakmu. Berkatmu Tuhan turun saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu. Katakan, membawa kesembuhan bagiku. Angkatan aku, katakan. Hadiratmu, 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 pembawa kesembuhan. Terima kasih Tuhan, hambamu percaya dan menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan perlindungan dan kekuatan bagi kami. Engkau sedang bekerja saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Wow, sahabat worshippers, kalau ngalami jaman Tuhan saat ini. Jangan ragu, tuliskan kesaksian saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh baik buat kita semua ya. Ada kesaksian yang saya mau bacakan seperti biasa. Shalom, selamat pagi Pastor Welyar. Saya mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus. Pada tanggal 9 Agustus sore, anak saya Michael Ephraim, 7 tahun, panas badannya. Ditambah batuk dan pilek. Menjelang malam, sesudah minum obat pun badannya masih panas. Akhirnya saya mengikuti pujian dan penyembahan di Youtube Pastor Welyar. Walaupun bukan edisi yang baru, saya tetap memuji, menyembah dan berdoa. Puji Tuhan, jam 9 malam anak saya agak turun panasnya dan bisa tidur. Tetapi jam setengah 3 pagi dia terbangun dan saya cek badannya panas sekali. Saya bingung harus bagaimana, saya kompres. Kemudian saya langsung saat teduh dan saya langsung ingat lagu Pastor Welyar. Oleh Bilur Yesus, aku sudah sembuh. Saya ganti kata-katanya oleh Bilur Yesus, Michael telah sembuh. Terus saya nyanyikan lagu itu dan God is good. Jam 4 subuh panasnya mulai turun. Dan dia mulai bisa nyenyak tidur lagi. Pagi-paginya setelah makan obat, badannya masih agak panas. Saya langsung saat teduh lagi buka Youtube Pastor Welyar dan menjelang jam 11 kurang. Anak saya sudah ceria lagi, panasnya betul-betul turun. Puji Tuhan, aku mah terharu betapa baiknya Tuhan Yesus. Dia betul-betul ada dan mendengar doa kita. Buat aku ini mujisat karena biasanya Michael kalau sudah panas itu harus ke dokter dan biasanya 4 hari baru turun. Tapi kali ini dasyatnya Tuhan Yesusku. Dalam waktu 2 hari panasnya turun tanpa ke dokter. Batuknya juga cepat sembuh tanpa antibiotik dan lain-lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Welyar dan tim. Sehat selalu semua, diberkati dengan semua yang baik dari Tuhan dan dipakai lebih dasyat lagi untuk kemuliaannya. Jesus Lord bless you all. Haleluya, holy miracle. Biar anak Michael juga disembuhkan, dipulihkan dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita buka hati kita sama-sama. Sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan. Iman kita, kita percaya. Rencana Tuhan yang terbaik, ajaib itu yang terjadi bagi hidup kita. Haleluya. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan sekali lagi. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana Tuhan yang terbaik, ya. Rencana Tuhan yang terbaik, ya. Terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Rencana Tuhan yang terbaik, ya. Rencana Tuhan yang terbaik, ya. Terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Sekali lagi. Rencana Tuhan yang terbaik, ya. Terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang memegang, menjamin, dan menjaga kehidupan setiap kami. Bahwa kami terus dan merencanamu melakukan kehendakmu di jaman ini. Mari sahabat worshipers dimanapun anda berada. Buka kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera. Berkat yang melimpa-limpa dari Allah Bapak. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Rohul Kudus. Kiranya menyertai, melindungi, menuntun hidup kita. Dari sekarang. Sampai maranata Tuhan sudah tentu kalian kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Sahabat worshipers, tetap semangat. Bersuka cita dalam Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan tiap-tiap hari. Sahabat worshipers, jangan lupa kalau ngalami mujizat pertolongan Tuhan. Tuliskan kesaksiannya ya. Bisa DM ke Instagram saya. Atau tuliskan di kolom komen. Sampai jumpa dalam program worshipers bersama dengan saya yang selanjutnya. Keep on believing and keep on worshiping. God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda. Terima kasih telah menonton.